Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanalpedia islam Kembali bersama kanalpedia islam Dalam kisah sahabat nabi Dan kali ini saya akan menceritakan Kisah dari surat al-baqarah Tentang sapi betina di zaman nabi musa Yang mungkin teman-teman belum ketahui Singkatnya Tersebutlah di kalangan Bani Israel Seorang kaya raya Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir Tidak ada ahli waris lain dirinya Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati Maka saudara sepupu ini Membunuhnya agar dia dapat warisan hartanya Lalu dia membawa mayat saudaranya Ke desa lain Lalu melemparkan di pelataran desa Kemudian dia berlagah hendak menuntut bales Dia bersama orang-orang mendatangi nabi musa alaih salam Lalu mereka memohon kepada nabi musa alaih salam Agar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya diberikan keterangan mengenai pembunuhan orang tersebut Kemudian nabi musa alaih salam Memerintah mereka agar menyembeli sapi Dengan berkata kepada mereka Dan ingatlah ketika musa berkata kepada kaumnya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Menyembeli seekor sapi betina Mereka berkata Apakah kamu hendak menjadikan kami Buah ejekan? Quran Surat Al-Waqarah Ayat 67 Maksudnya adalah Apakah engkau mengejek kami Padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh Dan engkau justru memerintahkan kami Agar menyembeli sapi Lantas nabi musa alaih salam menjawab Aku berlindung kepada Allah Agar tidak termaksud orang-orang bodoh Maksudnya Termaksud orang-orang Yang mengejek kaum mukmin Ketika orang-orang mengetahui Bahwa menyembeli sapi merupakan rencana Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka menanyakan Ciri-ciri sapi tersebut Kepada nabi musa alaih salam Ternyata dibalik hal tersebut Ada hikmah besar Yaitu Bahwa di kalangan Bani Israel Terdapat orang soleh Dia mempunyai anak laki-laki Yang masih kecil Dan dia mempunyai anak sapi betina Dia membawa anak sapi tersebut Kedalam hutan Dan berkata Ya Allah Saya menitipkan anak sapi ini Kepadamu Untuk anakku kelak Jika dia dewasa Selanjutnya Orang soleh ini Meninggal dunia Sehingga Anak sapi ini Masih di hutan Sampai bertahun-tahun Anak sapi itu Berlari setiap kali Dilihat oleh orang Ketika anak orang soleh Tadi telah dewasa Dia menjadi anak yang berbakti Kepada kedua orang tuanya Dia membagi malamnya menjadi tiga bagian Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam Tidur dalam sepertiga malam Dan duduk di samping ibunya Dalam sepertiga malam Di pagi hari Dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya Lalu datang ke pasar Untuk menjual kayunya Sesuai kehendak Allah SWT Kemudian dia menyedekahkan Sepertiganya Memakan sepertiganya Dan memberikan kepada sang ibu Sepertiganya Pada suatu hari Sang ibu berkata kepadanya Sesungguhnya ayamu telah mewariskan Anak sapi betina untukmu Yang dia titipkan kepada Allah SWT Di hutan Maka berangkatlah Berdo'alah kepada Rob Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail AS Dan Nabi Ishak AS Agar mengembalikan anak sapi tersebut Kepadamu Ciri-cirinya Jika engkau melihatnya Kamu membayangkan Seakan-akan sinar matahari Memancar dari kulitnya Dia diberi nama Al-Muzahabah Karena keindahan Dan kejernihannya Kemudian anak tersebut Memasuki hutan Lalu dia melihat anak sapi Sedang merumput Lantas dia memanggilnya Dengan mengatakan Saya bermaksud kepadamu Dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail AS Dan Nabi Ishak AS Kontan sapi itu menengok Ke arahnya Dan berjalan mendekatinya Sehingga sapi tersebut Bertiri di hadapannya Dia lalu memegang lehernya Dan menuntunnya Dengan izin Allah SWT Tiba-tiba sapi tersebut bicara Wahai anak yang berbakti Kepada kedua orang tua Tunggangilah aku Karena hal itu Lebih meringankanmu Anak tersebut berkata Sesungguhnya ibuku Tidak memerintahku Melakukan hal itu Akan tetapi Beliau berkata Peganglah lehernya Sapi itu berkata Demi Rob Ban Israel Jika engkau Menunggangiku Niscaya kamu Tidak dapat menguasaiku Untuk selamanya Ayo berangkat Sungguh Jika engkau Memerintah gunung Melepaskan diri Dari pangkalnya Dan berjalan bersamamu Niscaya ia melakukannya Lantaran baktimu Kepada ibumu Lantas Pemuda tersebut Berjalan bersama sapi Menemui ibunya Sang ibu berkata Kepadanya Sesungguhnya Engkau Orang fakir Engkau Tidak memiliki harta Engkau Kerepotan Mencari kayu bakar Di siang hari Dan melakukan Kiamulayil Di malam hari Oleh karena itu Pergilah Jual sapi ini Si anak bertanya Saya jual dengan harga berapa Ibunya menjawab Tiga dinar Engkau Jangan menjual Tanpa Perdimbanganku Harga sapi Telah dipatok Tiga dinar Sang anak pun Berangkat ke pasar Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengutus Malaikat Agar dia Melihat makhluknya Dan kekuasaannya Sekaligus Untuk menguji Pemuda tersebut Bagaimana Baktinya Kepada ibunya Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetahui Hal tersebut Sang malaikat Bertanya Kamu jual sapi ini Dengan harga berapa Dia menjawab Tiga dinar Dengan catatan Ibuku meridoinya Lantas Malaikat berkata Saya beli Enam dinar Tetapi Engkau tidak perlu Meminta persetujuan Ibumu Pemuda itu Berkata Seandainya Engkau memberiku Emas Seberat sapi ini pun Saya tidak akan Mengambilnya Melainkan dengan Rido ibuku Kemudian Saya meminta Persetujuan Ibu Sang malaikat berkata Saya akan memberimu 12 dinar Pemuda itu pun Menolak Lalu kembali Kepada ibunya Dan menceritakan Hal tersebut Kepadanya Ibunya berkata Sungguh Orang yang mendatangimu Adalah malaikat Dalam bentuk manusia Untuk mengujimu Jika dia mendatangimu lagi Katakan padanya Apakah engkau Memerintahkan kami Untuk menjual sapi ini Ataukah tidak Pemuda itu pun Melakukan hal tersebut Lalu malaikat berkata Kembalilah kepada Ibumu Dan tolong Sampaikan padanya Biarkanlah sapi ini Sungguh Nabi Musa bin Imran Alayhi Salam Akan membelinya Dari kalian Untuk mengungkap Korban pembunuhan Seseorang Di kalangan kaum Bani Israel Janganlah engkau Menjualnya Kecuali dengan Kepingan dinar Yang memenuhi kulitnya Oleh karena itu Tahan dulu sapi ini Allah SWT Memang menakdirkan Orang-orang Bani Israel Yang menyembeli sapi itu Mereka terus-menerus Menanyakan Ciri-ciri sapi tersebut Dan ternyata Ciri-ciri yang diberikan Sesuai dengan Ciri-ciri Sapi pemuda Soleh tersebut Hal ini merupakan Imbalan bagi Pemuda tersebut Atas baktinya Kepada sang ibu Sebagai anugerah Dan kasih sayang Akhirnya Mereka pun Membeli sapi tersebut Dengan emas Sepenuh kulit sapi Lantas mereka Menyembeli Sapi tersebut Kemudian Memukulkan bagian Dari sapi Kepada korban Pembunuhan Sebagaimana Perintah Allah Selanjutnya Orang yang terbunuh Bangkit Hidup lagi Dengan izin Allah Sedangkan Urat lehernya Masih mengalirkan darah Lalu dia berkata Yang membunuh saya Adalah Fulan Kemudian Dia jatuh Dan mati Di tempatnya Maka si pembunuh Terhalang mendapat warisan Demikianlah Kisah Dari surat Al-Baqarah Tentang sapi betina Di zaman Nabi Musa Semoga Kisah-kisah ini Bisa meningkatkan Kecintaan kita Kepada Islam Dan meningkatkan Keimanan kita Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton